Halo anak-anak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini adalah video Bahasa Indonesia kita yang ketiga Kita masih mempelajari tentang Gagasan pokok Ada hal-hal yang perlu kita pelajari Yang berkaitan dengan gagasan pokok Antara lain Huruf Kata Dan suku kata Di video Bahasa Indonesia kita yang kedua Ibu menulis seperti ini Dan ibu meminta anak-anak untuk menebaknya Jawaban anak-anak betul Yaitu ibu menulis huruf alfabet Dan tahukah kalian anak-anak Di dunia ini banyak sekali huruf Contoh Huruf Hijaiya Huruf Jepang Huruf Rusia Huruf China Dan huruf India Selain huruf-huruf yang tadi Masih banyak huruf yang lain di dunia ini Nah kita kembali ke huruf alfabet yang tadi Huruf-huruf ini kita gunakan dalam bahasa kita sehari-hari yaitu bahasa Indonesia Huruf-huruf ini kita gunakan dalam bahasa kita sehari-hari yaitu bahasa Indonesia Huruf-huruf tadi berfungsi membentuk kata Contoh Kursi Makan Kertas Cantik Sepeda Kata tadi terdiri dari beberapa suku kata Contoh Kursi Kursi Terdiri dari suku kata Kur dan Si Yang dipisahkan oleh tanda hubung yang ibu beri tanda panah warna kuning Makan Terdiri dari suku kata Ma Dan Kan Kertas Terdiri dari suku kata Ker dan Tas Cantik Terdiri dari suku kata Can dan Tik Sepeda Terdiri dari suku kata Sepeda Nah tugas untuk anak-anak yaitu sebutkan Suku kata dari kata-kata berikut ini Yang pertama Pensil Kedua Toleransi Yang ketiga Sepatu Yang keempat Jujur Dan yang kelima Sopan Tulislah jawaban anak-anak Di buku tulis Kemudian di foto Lalu dikirim Maaf Dikirim ke grup WA kita Jangan lupa saat membuat Suku kata Anak-anak Memisahkannya dengan Tanda hubung Demikian video kita Terima kasih atas perhatian anak-anak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatian anak-anak